oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan channel buana 79 dimana pada pembahasan kali ini saya akan coba mengupas tuntas mengenai soal uji kompetensi tahun 2020-2021 dimana paket program yang akan kita kerjakan adalah untuk mengoperasikan paket program pengolah data atau spreadsheet jadi dari soal uji kompetensi ini ini bentuk soalnya kira-kira seperti ini ya ini adalah bentuk soalnya ya untuk soal spreadsheet-nya yaitu laporan keuangan dan penginapan dari hotel internasional ini adalah soal untuk yang pertama dimana untuk uji kompetensi tahun 2021 untuk tahun kemarin ini ada dua bentuk soal spreadsheet ya ini soal yang kedua yang ini kita akan coba bahas dulu untuk paket soal untuk soal yang pertama dari soal spreadsheet itu nah karena yang disini yang kita akan gunakan adalah program spreadsheet atau program Microsoft Excel maka terlebih dahulu silahkan kalian buat untuk bentuk tabelnya ini ya beserta ketentuan-ketentuan pengisinya ya ketentuan pengisiannya di bawahnya ini kita buatkan di dalam paket program Microsoft Excel nah untuk mempersingkat waktu disini saya sudah buatkan untuk bentuk tabelnya dari laporan keuangan penginapan hotel internasional nah sekarang kita akan coba isi spreadsheet atau paket soal spreadsheet ini dengan ketentuan-ketentuan yang ada di bawah ini oke disini saya bacakan ketentuannya untuk keterangan kode kamar ini kode kamar berarti untuk kolom kode ini bahwa untuk digit pertama dan ketiga ini adalah menyatakan sebagai kelas kamar jadi untuk kolom kode ini ada 5 digit karakter E, X, C, strip, dan 1 ini ada 5 karakter atau 5 digit 1, 2, 3, 4, 5 dari 5 digit ini 3 digit pertama ini dikategorikan atau dinyatakan sebagai kelas kamar kemudian untuk digit kelima menyatakan single atau double jika digit kelima artinya karakter terakhir ini ada 1, 2, 1, 2 ini jika digit kelima itu adalah 1 maka jenis kamar dikatakan sebagai kategori single jika digit kelima adalah 2 maka jenis kamar double berarti karakter terakhir ini menyatakan jenis kamarnya double atau single jika 1 berarti single jika 2 berarti double lalu kemudian kita langsung masuk ke perintah di bawahnya dari data yang dicari dari data yang dicari yang pertama kita akan coba mencari kelas kamar berarti kita akan coba isi untuk kolom kelas kamar ini nah ketentuan pengisian dari kelas kamar itu ini diperoleh berdasarkan tabel data berarti berdasarkan tabel ini di tabel data ini ada kolom atau ada tabel di bagian terakhir ada kolom kelas kamar ada ekonomi eksekutif dan mewah nah untuk kelas kamar ini misinya berdasarkan kode kamar sedangkan disini untuk kolom kode kode kamar ini masih campur artinya kita harus memisahkan dulu 3 digit pertama di kolom kode ini supaya sama dengan kolom kode kamar yang ada di tabel ini nah sekarang perintahnya untuk mengisi kelas kamar yang pertama adalah karena kita mengisi atau mengambil data dari tabel lain maka perintah untuk mengambil data dari tabel lain karena bentuk yang kita ambil adalah bentuknya menurun atau vertikal maka rumusnya disini adalah sama dengan vlookup oke buka kurung lalu kemudian kita menyamakan karakter yang ada di kode kamar dengan yang di kode ini nah supaya sama maka 3 digit pertama ini harus kita ambil nah mengambil data dari sebelah kiri itu perintahnya adalah left oke buka kurung lalu kita arahkan ke kode kolom kode oke karena kita mau ambil 3 digit e x dan c maka disini tt,3 berarti mengambil data dari sebelah kiri sebanyak 3 karakter kalau sudah tutup kurung oke baru tt koma lagi ingat ya pemisah pemisah logika disini kita gunakan tt koma atau bisa juga koma tergantung komputer yang kalian gunakan jika komputer yang kalian gunakan untuk pemisah logikanya adalah koma disini disini punya saya menggunakan tt koma disini untuk pemisah karakternya jika komputer yang kalian gunakan disini koma ya disini koma maka disini kalian gunakan perintahnya atau pembatas atau pemisah antar logika harus menggunakan koma oke jika sudah kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri dan sudah sama dengan ini maka kita langsung block dari kode kamar ini karena kita mengisi berdasarkan kode kamar block sampai ke kolom kelas kamar oke jika sudah seperti ini karena ini beda tabel maka supaya untuk menggabungkan dua tabel ini kita gunakan tombol F4 kita tekan tombol F4 ya sampai disini keluar tanda dolar disini oke jika sudah tt koma lalu kita ambil bahwa kelas kamar ini berada di kolom keempat dari data yang kita block kita tadi nge-block dari kode kamar sampai kelas kamar kita tunggu 1, 2, 3, 4 berarti kelas kamar ada di kolom keempat maka disini tt komanya adalah tt koma 4 jika sudah tutup kurung baru di enter ya seperti ini disini terisi kelas kamar adalah eksekutif EXC perhatikan disini EXC ya disini adalah kelas kamarnya adalah eksekutif disini juga terisi eksekutif oke sekarang kita untuk mengisi ke bawahnya tinggal tarik saja untuk di pojoknya ini ke bawah kita copy rumusnya ke bawah maka otomatis di bawahnya itu akan terisi menyesuaikan dengan kode yang ada disini atau 3 digit kode pertama dari kolom kode ini oke misalnya disini untuk yang kode ketiga ada LUX ini mewah disini di tabel data untuk LUX ini mewah artinya ini sudah sesuai oke baik selanjutnya kita akan coba isi untuk kolom tarif per hari ini kita lihat ketentuan pengisiannya untuk kolom tarif per hari disini oke untuk tarif per hari ini diperoleh berdasarkan tabel data berarti berdasarkan tabel data ini nah kemudian dengan klasifikasi single dan double berarti yang kita ambil adalah tarif per hari single dan double ini berarti nah tarif untuk per hari baik single maupun double ini berdasarkan kode kamar disini nah untuk tarif single dan double membedakan antara single double ini ditentukan berdasarkan karakter terakhir dari kolom kode ini ya kode kelima berarti yang berarti yang 1 2 1 2 ini yang menentukan double atau single nya oke sekarang kita akan coba isi oke rumus untuk mengambil data dari tabel lain karena bentuknya disini yang kita ambil adalah menurun maka masih ingin dengan VLOOKUP ya VLOOKUP buka kolom oke kita isi kita samakan dulu kode yang ada di soal dengan yang di tabel data ini kita ambil 3 karakter dari sebelah kiri ya berarti kita ambil 3 karakter dari titik koma 3 kemudian tutup kurung baru titik koma baru kita ambil ini untuk kode kamar kita blok sampai ke tarif per hari double ini oke dari sini lalu karena beda tabel kita gunakan F4 ya baru titik koma baru kita langkah selanjutnya adalah coba menyamakan persepsi untuk single dan double untuk single dan double ini berada di karakter terakhir ada di bagian karakter terakhir ada di sebelah paling kanan berarti rumus untuk mengambil data dari sebelah kanan itu rumusnya adalah right nah sekarang untuk menentukan single atau double nya maka disini kita gunakan perintah if jika buka kurung kita klik disini kemudian eh sorry salah jika if kemudian kita ambil rumus mengambil data dari sebelah kanan sama dengan right ya jika ya if jika data yang kita ambil dari sebelah kanan itu yang berarti yang ini ya yang ini sebanyak 1 karakter berarti titik koma 1 tutup kurung sama dengan kok hasilnya dia 1 ya atau 2 itu bisa dikatakan seperti itu 1 atau 2 maka maka data yang kita ambil itu adalah dari tarif single dan double ini tarif single dan double ini dari data yang kita blok tadi ini berada di kolom ketiga eh kolom kedua dan ketiga berarti disini titik koma 2 titik koma 3 oke kalau sudah tutup kurung ya seperti itu lalu enter oh disini ada kesalahan disini eh disini tambah rumus left ya ya sorry tadi salah jadi sama dengan vlookup mengambil data dari tabel lain kemudian untuk menyamakan persepsi dengan tabel data antara kode ini maka kita ambil dulu dengan perintah left ya diambil 3 karakter dari sebelah kiri baru kita masuk ke tabel data setelah itu baru kita menyesuaikan single dan double nya dengan menggunakan rumus if jika jika data di kolom kode ini kita ambil dari sebelah kanan kok hasilnya satu atau juga bisa dua maka data yang terisi di kolom tarif perhari menyesuaikan dari tabel data kolom kedua dan ketiga disini oke kalau sudah tutup kurung baru enter ini titik koma ya oke kalau sudah enter ya seperti ini hasilnya 550 kita cek disini bahwa kode EXC berarti yang ini kemudian jenisnya adalah tarif single disini ya berarti tarifnya 550 ribu oke udah selesai sekarang kita coba cek kita top copy kebawah kita tarik pojoknya kebawah sini ya seperti ini oke lalu kita cek coba misalnya yang ini yang ini ECO 2 oke ECO berarti yang ini ya ECO tarifnya adalah double disini karena dia kode 2 tarifnya berarti double hasilnya 400 disini ya disini sudah sesuai 400 oke berarti rumus ini sudah benar oke selanjutnya kita akan coba isi dengan kolom lama ini kita isi kolom lama dulu kita lihat ketentuan pengisian untuk lama menginap bahwa lama menginap itu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang di belakang hasil perhitungan tambahkan string kata-kata hari oke berarti ini diisi berdasarkan kolom tanggal ini kurang lebar kebawah ya tanggal datang dan tanggal pergi berarti disini rumusnya adalah sama dengan tanggal pergi dikurangi dengan tanggal datang ya hasilnya 6 hari nah bisa muncul kata-kata 6 hari ini kita bisa isi dari sini ya kita klik dulu disini lalu kita masuk kesini ya ini biasanya normalnya dia general seperti ini ya untuk memunculkan string hari di belakang lama menginap ini caranya adalah kita klik disini lalu kita klik ini kita ubah kita masuk ke more number format lalu kita masuk ke custom kita pilih yang 0 lalu di belakangnya kita kasih tambah disini ya spasi tanda petik hari tanda petik oke maka otomatis disini muncul 6 kata-kata hari di belakang oke oke lalu kita copy bawah ya seperti ini oke sekarang kita masuk ke kolom tagihan untuk tagihan tarif per hari dikalikan lama menginap tarif per hari dikalikan lama menginap berarti tarif per hari ini dikali lama menginap berarti ini oke kita langsung sama dengan tarif per hari dikalikan oke dikalikan berarti gunakan tanda bintang dikalikan lama menginap oke enter ya ketemu 3.300.000 kita copy ke bawah ya itu untuk tagihan oke sekarang kita akan coba isi untuk kolom pajak kita lihat ketentuan untuk kolom pajak oke jenis pajak pajak ini disini jika jenis kamar single maka pajaknya 5% dari tagihan jika jenis kamar double maka pajaknya 10% dari tagihan oke kita gunakan rumus if disini sama dengan if jika karena single dan double tadi ditentukan dari karakter terakhir dari kode kamar maka kita ini kita ambil dulu karakter terakhir ya nah mengambil data dari sebelah kanan itu rumusnya adalah right oke right oke kita klik disini oke kita ambil datanya dari sebelah kanan sebanyak satu karakter tutup kurung jika kolom kode kamar ini jika kita ambil sebanyak satu karakter dari sebelah kanan itu hasilnya sama dengan satu maka hasilnya adalah tadi kena pajak 5% dari dari itu berarti kali 5% dari tagihan berarti yang ini oke itu jika jenis kamarnya adalah single jika if lagi kode kamar ini oke kita ambil oke jika kode kamar ini kita ambil dari sebelah kanan berarti right buka kurung sorry buka kurung jika data yang kita ambil dari sebelah kanan dari kolom kode ini kita ambil sebanyak satu karakter hasilnya itu sama dengan tanda petik 2 jika hasilnya 2 berarti jika double maka pajaknya tadi adalah 10% dari tagihan ini 10% kali tagihan ini oke jika sudah enter enternya 2 kali harusnya tutup kurungnya 2 kali sorry di belakang oke ketemu hasil adalah 165 ribu oke kita copy ke bawah ya seperti itu kira-kira lalu kita masuk ke potongan lihat potongan disini bila lama menginap ya ketentuan potongan bila lama menginap lebih dari 10 hari maka dapat potongan 10% dari tagihan jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari ya jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongannya 3% oke sekarang kita coba isi gunakan rumus if lagi jika sama dengan dulu oke sama dengan if jika lama menginap ini oke tadi jika lama menginap ketentuan jika lama menginap lebih besar dari 10 hari atau lebih dari 10 hari artinya lebih besar berarti tandanya seperti ini lebih dari 10 hari maka dapat potongannya disini adalah 10% jika lama menginapnya lebih dari 10 hari maka dapat potongan 10% dari tagihan oke jika buka gorong lama menginap ini kurang dari atau lebih sorry lebih dari tadi ya ya lama jika lama menginap lebih besar atau sama dengan 6 hari oke lebih besar atau sama dengan 6 hari maka potongannya adalah 3% dari kali tagihan yang ini berarti oke jika sudah tutup kurung oh sorry oh sorry jika dia kurang 6 hari berarti jika kurang 6 hari berarti dia tidak kena potongan berarti 0 ya jadi lebih dari 10 hari dia dapat potongan 10% dari tagihan jika dia lebih besar dari 6 hari atau 6 hari dia dapat potongan 3% jika kurang dari 6 hari dia tidak kena potongan dia tutup kurung berarti tutup kurungnya disini berarti 2 kali enter ya seperti ini copy ke bawah ya berarti lihat disini yang dia menginapnya kurang dari 6 hari dia tidak kena pajak yang 6 hari atau lebih dari 6 hari dia kena pajak oke seperti itu oke sekarang kolom total bayar yang terakhir disini total bayar rumuskan bagaimana seharusnya total bayar oke total bayar ini diisi dari tagihan atau jumlah tagihan ditambah dengan pajaknya dikurangi dengan potongan ini untuk total bayar enter oke kita copy ke bawah ya seperti ini kira-kira cara mengisi untuk soal uji kompetensi spreadsheet tahun 2020 2021 atau tepatnya ini adalah tahun ajaran kemarin ini ya seperti itu kira-kira cara mengisi untuk laporan keuangan penginapan hotel internasional semoga ini bisa membantu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati